Intro Sosok anak dari pasangan terheboh Lesti Kejora dan Areski Bilar terus menjadi sorotan publik Belum genap berusia satu minggu, namun anak dari pasangan itu digadang-gadang akan menjadi Raja Dangdut Indonesia gantikan Roma Irama Bukan tanpa alasan, pernyataan tersebut dilontarkan karena latar belakang dari sang ibu, yakni Lesti Kejora, memiliki suara merdu dengan suara menggelegar jeneri dangdut Maka dari itu, tak heran jika anaknya yang bernama BBL akan mewarisi sekil dari orang tuanya tersebut Selain dari itu, Rizki Bilar ayah dari BBL juga memiliki kemampuan di dunia akting yang tak perlu diragukan lagi Terbukti sampai saat ini, Rizki Bilar sukses membintangi film layar lebar, sinetron, FTV, dan lainnya yang akhirnya dipertemukan dengan Lesti Kejora Dengan alasan tersebut, tak ayah jika BBL anak Lesti Kejora dan Rizki Bilar diprediksi bakal menggantikan Roma Irama Sang Raja Dangdut Indonesia yang memiliki suara bagus dan akting yang cukup mumpuni Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui bersama, BBL lahir di tanggal 26 Desember 2021 di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta Anak pertama Leslar itu terlahir dengan berat badan kurang lebih 2,2 kg Meskipun terlahir secara prematur setelah Lesti Kejora mengalami pendarahan dan kontraksi Namun banyak yang mengatakan bahwa BBL merupakan bayi istimewa Namun sayangnya, status dari BBL masih sangat dirahasiakan oleh Lesti Kejora dan Rizki Bilar Baik wajahnya maupun jenis kelaminnya Menurut pengakuan Leslar, hal tersebut akan dibuka semua di depan publik pada tanggal 8 Januari 2021 Yang akan disiarkan langsung di televisi Indonesia So, mari kita tunggu sama-sama akan penayangan eklusif tersebut Dan jangan lupa, kita doakan sama-sama Semoga keluarga kecil Leslar terus bahagia untuk selamanya Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf